Intro Pagi bang, yuk duluan semangat pagi Ayo mari bang, yuk Menjalin cinta, cinta yang terindah di dunia Iya, ma, ini udah, ma Eh, skuter gue Eh, aduh, aduh, aduh Udah gila apa ya? Udah tau naf, udah bukan liatin orang, nge luka apa enggak Mana skuter diliatin, gimana sih lo? Eh, skuter gue tuh gak ada asuransinya, tau Eh, lo ngapain main skuter di pasar? Lo ngerti ya cara bawahnya? Lo gak tau bahaya apa? Syukur yang gue bawa cuma telur Pokoknya lo harus ganti telur gue Tentang lo lagi mahal harganya, ngerti gak? Eh, kit jaman dahulu kala Enak aja main-main, gue tuh kerja, kerja pake skuter Ya, lo kan punya mata, punya kaki Emang gak bisa ngindar apa? Terbang kayak loncat, ngapain? Gimana cara gue ngelak? Lo nyamain seduk tiba-tiba? Ya, lo ngapain main HP, lo jalan? Ganggu atau gak? Lo yang selebor soalnya? Ya, lo tuh lemot, insting lo parah Udah tau orang lo jalan, ngalangin main gang HP, main HP Kayaknya so asik lo, lo, lo lemot, lemot Ada apa ini? Pagi-pagi harusnya happy-happy, malah berkelahi Ini dia pak Ini pak, ini pak Masih jalan mega HP sih pak Gara-gara dia pak Saya jadi korban Cukup Pokoknya, kalian harus membersihkan tempat ini Saya gak mau tempat ini bau Nanti pembeli jadi kabur Gue bersihkan Oh, siapa? Wah, siapa? Bilangnya sudah di depan Tapi yang mana? Kok yang udah sampe-sampe ini kok? Aduh biye Duh, udah pak Telepon yang jadi angkat-angkat, Pieto Emang HP zaman now itu berat apa? HP yang jadi angkat Udah lah, kalo begini siapa yang bantuin aku, Iki Pie? Kan ada Dovina, Tante Tante butuh apa? Udah lah, cantik tenon Ya banyak kalo harus bantu-bantu Tuh, ini dulu diperesin Ya Siap, siap, Tante, siap Itu tuh, bersihin tuh Saya bersisa Tadi marahnya mas apa lagi lo Eh Lo ngapain ngintipin gue ya lo? Wah, kurang hajat Weh, pede banget lo Siapa yang ngintipin? Gue mau ngambilin gue Gak usah Geran banget Gini nih Anak bakan micin gini modelnya Apa lo bilang? Micin Lo tuh Jadi nyapap gue nyariin gue nih Aduh, kenapa gue salah sih apa ini? Masih gue dimarahin sama nyokap Eh, badan doang gede Tapi anak mami Risik lo Udah, gue cabut dulu Bye Terus ini, ini siapa yang balikin? Ya lo lah, masa gue? Ya kok gue sih? Iya, bye Eh, ii Nampilin banget Apa-apaan ini? HP mahal Kok gak bisa dibenerin? Mas, ini maaf mas HP-nya Luar sama dalam itu beda mas Isinya Bukan kayak semestinya mas Ini HP HP palsu mas Apa? Lo bilang HP palsu? Iya bener Kurang major lo ya? Bener, saya gak bohong mas Ini HP-nya HP palsu mas Gue gebungin lo Wah Salah Eh, lo ikut-ikutan ya? Gue agar lo Gak usah Mas, denger ya Kalau misalkan gak punya uang Gak usah pake kekerasan Ngerti gak? Gue agak sama lo Aduh 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 Ampun gak lo Ampun Ampun Sekali lagi ampun gak lo Gue salah Ampun Ampun Telepon lagi Aduh Aduh Nghubungin DAFAN-nya Biye Iki Biye Aduh Ape Gak bisa nyala Harus diservis Lah Davan udah dateng-dateng yoo Tante Tante service HP aja Ini semua biar Davina yang jagain Wah, memangnya kamu bisa Bisa Bisa, bisa Yowes Kalau gitu Tante pergi dulu ya Jaga ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yes Bentar lagi Dava dateng Berarti tinggal kita berdua deh Kau bawa bawang sih Tante Ajeng kau kuat ya Di warung seharian Kalau bukan gara-gara calon mertua Kau gasur muka supas bawang Keliatannya HPnya normal-normal aja Hidup kan mbak Oh ya bang Jangan salah ya Ini HP ada suara keresek-kereseknya Habis itu kalau dimasukin di dalem tas Dianya mati Jangankan dimasukin di dalem tas Orang lagi dipake telepon-teleponan Heee Dianya mati Saya akan coba benerin HPnya ya Nah gitu dong bang Itu baru namanya sama-sama enak Hehehe Bentar ya Iya Wah Itu tadi telurnya Lah Halo Mama kamu lagi servis HP Oh iya kamu udah sarapan belum Aku siapin ya Ehm Vin-vin gak usah Vin Gak usah Eh udah makasih gak usah Yaudah kalau gitu aku buatin kopi ya Kau curi pandang kepadaku Siapa tuh? Kau curi pandang kepadaku Kau membawaku terbang jauh Pikiranku kau buatku melayang Kira gue mau ngantarin gue dapet dulu Jadi gue minta tolong jagain warung gue ya Tapi nyakap gue balik Iya tenang aja Warung aja aku jagain Apalagi hati kamu Thank you ya Aduh Dafa Dafa Pokoknya gimana pun juga gue harus bisa dapetin Dafa Dafa Iya iya nih gue lagi mau kesana nih Aduh Aduh lagi Mana-mana ya Wih Yes Gimana? Oke oke Besok malam saya kirim rekapnya ya Oke Ya Tepan sih Kayak gak ada tempat aja pacaran disana Hiiii Wih Tepan sih lo Itu siapa? Hah? Dep kolektor Kenapa lo taket banget sama dia? Sotoy banget lo Bukan masalah gue sotoy Tapi kalo itu dep kolektor Lo gak bisa kabur-kaburnya kayak gitu Bahaya Gitu Iya Lo bisa gak sih gak usah gue campur Ih Wih Udah Tepan udah gue selangkap Duduk Tepan udah gue selangkap Cewek aneh. Jadi beneran nih, kamu gak mau numuin Aldo? Hah? Yaudah, yaudah. Ya gak usah pake ngancem juga, Keles. Nanti apa-apa sampaian ya? Iya, iya. Assalamualaikum. Gimana om? Eh, dok. Kayaknya sama gak bakal balik ke toko nih. Mendingan kamu pulang aja. Terus nanti kamu Whatsapp aja ya. Aduh, om. Masalahnya om ya. Whatsapp aku tuh gak pernah dibales. Boroboro dibales. Diberit aja gak pernah. Aldo. Kamu harus tau. Salma itu memang orangnya kayak begitu. Tapi udah. Kamu gak usah khawatir. Nanti om akan bilang dia. Supaya dia ngecek HPnya. Ya. Bener ya om? Iya. Janji ya? Yaudah. Kalau gitu aku pamit pula dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian juga tuh si Aldo. Salma. Eh, sorry, sorry. Salma? Eh, Salma. Tunggu, tunggu, tunggu. Salma, Salma, Salma. Tunggu, tunggu. Salma, kenapa sih? Lu selalu ngindarin gue? Hah? Gue tau gue salah. Ah, tapi please kasih gua waktu untuk bicara dan memperbaikin nih semua. Gua udah bilang kita selesai. Titik sampai ke koma. Tadi gua kan udah minta maaf. Masa lu gak mau sih kasih kesempatan gua? Kesempatan? Bukan sekali atau dua kali, Do. Udah sering gua ngasih lo kesempatan. Tapi apa hasilnya? Lo gak pernah manfaatin kesempatan gua dengan baik. Salma, Salma. Do, stop. Lo gak usah deh ngerusin diriku lagi. Sekarang gua mau balik ke rokok. Enggak, enggak. Gua gak akan nyerah. Gua bakal buktiin kalo gua udah berubah. Gua udah tobat. Oke? Lo bisa ngomong kayak gitu setelah apa yang udah lo lakuin ke gue? Mulai sekarang, urus diri kita masing-masing. Gak usah gak mimpi. Salma, lo yakin mau ninggalin gue? Bukannya lo orang yang manja dan tergantung sama gue. Seinget gue, lo itu order banget sama gue. Terus sekarang, lo meninggalin gue? Lo yakin lo bisa berubah? Iya? Kenapa enggak? Salma, gue bakal buat lo gak bisa move on dari gue. Salma! Aku pun tahu. Hah! Hah! Kau dengannya. Seakan aku telah tahu. Jujurlah sayang. Belum kelar juga bang? Aduh! Saya kan udah bilang sama Mbak dari kemarin. HP ini udah waktunya harus diganti Mbak. Saya udah coba benerin. Tapi ada spare partnya yang harus diganti. Walah! Sampean ini alesannya kok ya muter. Muter aja di situ. Aduh! Jangan-jangan. Sampean objus ya. Astagfirullahaladzim Mbak. Gak mungkin saya begitu Mbak. Anak saya itu udah gadis lho Mbak. Apain aku mau kayak gitu? Meskipun saya ini duda. Tapi... Stap, stap, stap. Walah! Dahlah! Sampean ini kalo ngomong sebarangan. Biar kata aku ini janda ya. Tapi boyak kalo ngomong dijaga ya bang. Lewatan itu. Lho, lho Mbak. Maaf Mbak. Tadi kan Mbak bilang saya ini modus. Kalo modus itu artinya saya manfaatin HPnya Mbak Untuk PDKT dengan Mbak. Bukan begitu maksudnya. Kata anak-anak jaman dulu kayak gitu kan? Eh, tapi denger ya. Maksud modusnya aku itu Aku bulak balik kesini terus tuh HPnya udah selesai-selesai. Terus nanti ujung-ujungnya aku ditawarin HP baru. Itu maksud modus aku. Ngerti orang? Aduh! Mbak. Saya bener-bener minta maaf Mbak. Mbak tau sendiri tempat kayak begini. Kebiasaan Mbak sering denger anak muda jaman now ngomong. Yowes. HP aku kapan selesainya? Oke Mbak. Kalo gitu. Saya pinjemin Mbak HP ya. Sampai HP Mbak ini selesai. Pasir ada biaya selanya kan? Ayoooo. Gak ada gratis. Guna. Yowes. Aku sih deal aja. Aku mau. Tapi buruan ya bang. Soalnya aku belum belanja ya buat kedai. Tenang dulu Mbak. Udah tenang Mbak duduk. Hai Nari in Aau Eh Maaf ya Oh ya ya mah Ini, ini gak tumpah kok. Hehehe, lu gak apa-apa. Lu gak apa-apa. Tau lu kak di? Jadi disini ikut tolongin dah. Gak usah, gak usah. Udah, udah ikut gua aja disini. Leti. Mau kemana? Ikut gua aja udah. Disini deh. Gak apa yang disini? Duduk dulu. Gue ambil IP3K ya. Bentar. Eh, udah-udah gak usah orang luka gini doang kok. Gak apa-apa. Kenapa lo? Lapar. Hah? Mau nyobain gudek gua gak? Enggak, enggak. Gue udah pernah nyobain sekali, abis itu gak suka. Manisan! Ya kali gue udah kasihin. Gimana-mana tuh, gudek terasnya manis. Tapi tergantung siapa yang bikin. Kalo bikinan nyokap gue, gue jamin pasti nagih. Ujung-ujungnya promo udah. Selalu. Beneran, nyobain gak? Enggak deh, gak usah. Udah. Ganti sel ya? Ya. Selain tangannya. Udah lah gak usah, cuma luka gini doang kok. Gua obatin nih, biar sembuh. Au, au, au. Ssss. Nampuan, kek. Gua pikir lu jagoan. Ternyata cemen juga lu. Gana-gana. Gana tuh? Thanks ya. Gimana sih dia harus dateng lagi? Ini males deh. Cowok itu lagi masa itu? Iya, lu gak usah banyak nanya. Meningan sekarang bantuin gue, ya? Ayo dong. Ya sini gue mati. Cinta memang gila. Banyak godaannya. Bisa-bisa merana. Makanya kalo cinta. Sedang-sedang saja. Biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta. Bisa berbahaya. Hmm. Ternyata makan apa ya? Tetapi jika cinta meleka di dua. Uff. Perut banget lagi nih perut. Ah. Gue harus harapan dulu nih. Biar ada tenaga buat ngejar Salma. Gak nafsu lagi. Ini saya mau bayar. Hehehe. Oh iya. Ini dia nih. Makasih ya mas. Makasih mbak. Wow. Enak nih. Mas. Gue udah komplit satu ya. Sama mineral water. Oh iya. Siap mas. Oh iya. Saya bahasin dulu ya mas. Oke oke. Hah. Oh lu makan disini. Cinta memang gila. Banyak godaannya. Bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta. Sedang-sedang saja. Biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta. Bisa berbahaya. Mas. Gudegnya enak mas. Manis. Gak seperti gudeg yang pernah saya makan. Hah. Makasih mas. Hah. Terima kasih banyak mas. Ini gudeg turun-menurun resepnya. Dari eyang kangkung, eyang putri sampai kesayan gak pernah berubah. Kedai gudeg ini punya ibu. Iya. Hehehe. Enak-enak bu. Oh terima kasih banyak. Oh iya mas. Kalau mau ada acara meeting bisa pesen. Atau nanti dibawa keluarganya kemari. Oh acara ulang tahun juga ya. Dipesen aja jangan ragu-ragu. Nah ini ada kartu namanya lengkap sama nomor telepon ya. Oh iya. Telepon aja langsung pesen yuk. Terima kasih ya bu. Ya habisin. Iya iya iya. Iya iya iya. Oh iya ada pak. Tolor yang mama masak semalem udah diangetin apa belum? Oh yang itu. Udah mah. Beres. Oh iya bagus lah. Hih. Ma itu. Apa namanya? Hape udah jadi belum? Ngeselin ngeselin ngeselin. Iya abang hapenya bilang kalo hape mama itu udah jadul. Nggak bisa dibenerin harus beli yang baru. Ngeselin. Wah. Mama tenang aja ya. Ntar dafa beliin hape yang baru. Hape yang bisa selfie-selfie terus bisa whatsappan sama dafa biar gak katro. Ma. Sudah sudah. Udah usah bahas handphone. Aku masih kesel ya. Hah. Oh iya. Sambel. Siada orang. Sambel ya. Sambel. 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 Sambel masih banyak ma. Baru jadafa cek. Ya bagus lah kalo gitu. Ya. Penang aja ya ma. Aduh piye toiki. Orang mau masuk kedalem. Dapur kok ya dilarang-larang aneh ya. Bu. Ya. Berapa nih semua ya? Oh. Nasi gude komplit sama. Nasi gude komplit. Itu harganya Rp20.000. Udah gitu air mineral Rp3.000. Karena pelanggan yang baru saya kasih diskon jadi Rp20.000. Wah. Cu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih yuk. Sering-sering kesini. Mampir terus. Pasti Bu. Ya. Aduh laris manis. Laris 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 laris. Aduh. Ma. Kalau udah dava ma. Pasti semua jualan dari aku. Eh. Siapa kamu? Kok masuk-masuk ke dapur? Aduh 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 aduh. Eh. Dava. Pantesan. Tiap mama mau masuk ke dapur udah boleh. Tiap mama mau masuk ke dapur ya ditanya. Eh. Ternyata ini biangnya. Kamu bawa masuk perempuan ini ke dalam dapur toh. Eh. Apa. Ya. Dia ini. Pacar kamu. Bu. Bukan ma. Ma. Tengokin. Tengokin Dava ya. Tadi perempuan ini datang kesini itu nyari kerjaan. Ya udah Dava seru aja dulu masukin di dapur. Gitu. Dava. Setiap kali kamu bawa orang masuk ke dapur ya. Sebok ngomong dulu sama mama. Laporan dulu sama mama. Eh. Pasal kamu tau ya. Bagaimana kalo orang yang kamu masukin ke dalam dapur itu. Ternyata dia itu saingan gudeknya mama. Terus resepnya mama diambil sama dia. Apa. Bagaimana. Hah. Dia itu. Ma. Ma kebaikan nonton film mah. Zaman now ini. Ya kita harus tau. Kalo waspada itu perlu. Kamu tuh yuk. Maaf Tante. Saya permisi. Ya bagus lah. Eh. Sebentar, sebentar. Sini kamu. Aku mau tes kamu. Sekarang kamu masuk dapur. Terus kamu masak ya. Aku inginkan seorang wanita. Pendamping hidup untuk selamanya. Dia harus cantik putih hatinya. Hmm. Anggun seperti putri Cinderella. Dimanakah kau berada. Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada. Mungkin satu dua. Yang terus mencintaiku apa adanya. Lembur mempesongnya. Lembur mempesongnya. Tentu bicaranya. Dia mana yang terjatuh hati pada harinya. Tentu bicaranya. Tentu bicaranya. Tentu bicaranya. Tentu bicaranya. Samaiku apa adanya, lembut mempesona, sanggung bicaranya, pria mana yang terjatuh hati padanya. Jadi bener, kamu ada niat buat kerja di sini. Aduh, apa sih Vina? Ini loh Tante, Davo nya main dorong-dorong. Oh iya, Tante beneran, cari asisten. Kalau gitu Davina aja ya. Mungkin Davina nanggur sekalian nunggu kapan Davina di lamar. Eh nggak maksudnya nunggu panggilan kerja. Mau ngapain lo di sini? Ya udah, pelanggan kita pada kabur, suara lo kaya toa. Ya udah, sudah ah. Tante sih kaya kamu tak dimasak. Tante cobain hasil masakannya. Itu enak teman. Tapi akhir-akhir ini sepi, udah ada pelanggannya. Ya Tante sibuk tuh asisten. Tapi gimana kalau kamu kerjanya nanti aja? Wah, gimana Tante? Gimana dia? Tangan lupa kalau dimasak, saya nanti lagi. Sudah terima kasih banyak loh Tante. Iya, 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 iya. Abis di barang aja. Mau gak pas mau barang ya? Wah iya Tante. Kalau gitu Salma pamit pulang dulu ya Tante ya. Terima kasih Tante, Assalamualaikum. Salam. Masa cewek begitu jadi sayangan gue sih sekarang? Iya, gak mungkin. Sampai mati aku bisa mati berdiri. Ojek, ojek. Ojek bareng. Gratis banget. Mau gak? Gue. Ya iyalah. Mau lah. Gue udah yang gratisan soalnya. Oke. Tapi bayar ya. Gak bisa. Gak bisa. Acu, 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 acu. Aduh, kalian ngapain sih penjualan di Jepang? Udah pak, beresnya di tempat. Ayo, ayo, ayo. Aduh, pihak iki. Ma, ini liat bunga baru ngomel. Tante. Aduh, buku iki. Aduh, iki minuman apa yang ada buang-buang duit ini? Aduh. Ma, ini tuh cuma sampel. Oleh ya kan kita selamanya cuma nyanyian air putih, teh sama kopi. Gue udah itu makanan manis, cocoknya diminum sama es teh seger. Siap lah. Jangan salah kamu ya. Es teh manis aja di sini ya udah laku. Nggak usah pakai yang begini ah. Ah, yang ada juga ribet bikinnya ah. Oh justru enggak Tante. Jadi ini nanti kita stok dulu di kulkas. Kalau misalkan ada yang pesen dikeluarin deh. Simple Tante. Terserah. Tapi inget gak pak? Kalau dalam waktu seminggu udah aja yang beli. Udah. Gak usah diterusin usahanya. Iya deh ma. Ada mana opo iki. Udah. Udah. Aaaaah. Sini, sini Tante, sini, 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 apa tuh, tuh, lihat tuh, untungnya diambil sendiri, kan, adalah, bener, ya, kok gitu ya, ya, men, ntar biar Tante yang ngomong langsung sama Delva, gak bener ini, oke Tante, Tante, kok berhenti sih, bu, ya didengerin dulu eh, Terus, buat bosen diri? Apa? Yaelah, masih aja. Gue kan ngebantuin lo doang. Ya, emang lo berani bayar gue berapa? Yaudah kalau gitu. Ya udah, gue bercanda. Yaudah duluan ya. Sekali lagi, makasih ya. Yaudah. Cikgu, untuk aku udah sudah sama anak sendiri. Untuk gue yang dilahat lagi. Ya ampun, Tante. Semua itu awalnya memang baik. Aku tuh harus hati-hati. Nanti ya, kalau dia udah punya nama, dia pasti bakal jual minuman sendiri. Apalagi sekarang dia udah tahu cara bikin budek gimana. Dia pasti bakal mau buat restoran budek sendiri. Iya, seret Tante. Masa sih? Ya ampun, Tante. Kayak gak tau orang jaman sekarang aja sih. Udah lah. Kayak gitu ya anak sendiri ya? Maca, tenang. Gak mau. Wedih, kenteng bener. Mau kemana, Pa? Ada acara? Iya. Papa mau pergi sama temen Papa. Reunian gak jauh kok. Papa tipik toko ya? Siap. Pa. Tapi boleh tuh kalau ada yang available? Available apa sih maksudnya? Hah? Papa pura-pura gak tahu deh. Gak malu-malu, Pa. Pokoknya ini laksunnya Papa bahagia. Oke? Pus! Ngaco kamu. Pus! 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 Senang kau manis rasanya Dari sengka-sengka Jadi suka padanya Oi! Lembur! Dua dulu, Nek! Eh, tunggu, 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 eh! Nih! Udah buat bokap lo. Ya, tapi sorry ya, ayamnya habis. Udah lah. Gak bisa, gue gak enak sama nyokap lo. Udah, lo bawa aja. Ini kerja nyokap gue. Juga punya gue juga. Yaudah, berarti gue bayar aja ya? Apaan sih lo yang norak banget? Mentepalan duitnya banyak. Ya Allah, Fa. Bukan gitu. Gue gak enak aja sama nyokap lo. Lo kayak nenek-nenek deh. Kebaikan gak enak. Yaudah, kayaknya lo mendingan balik sekarang deh. Ntar kemaleman lagi. Yaudah. Thanks ya. Bokap gue pasti senang banget. Yuk, duluan. Jati. Bye. Bye. Pak. Lo tuh selama bawa apa? Kamu bawain gudeg ya? Bukan, Ma. Itu kaos kantinya Salma. Aku beda'an dulu ya, Ma. Memangnya aku udah bisa bedain mana plastik yang isinya gudeg sama mana plastik yang isinya kaos. Kok ya dia bisa-bisanya bohongin ibunya sendiri. Pa! Sama udah balik nih. Pa! Aku belum balik kayak ini kali ya? Ya. Ah, yaudahlah. Terus ini aja. Kalo diliat-liat. Dapat manis juga ya. Kayak gudeg ya. Manisnya susah dilupain. Salma, apa-apaan sih lo? Drama banget gak cocok dah lo. So cantik lo Salma. Cocok gak cocok gak cocok. Uuuuh! Salma, Salma. Biar galak. Cutek. Tapi baik gitu. Lucu lagi. Mama pasti seneng punya menantu kayak dia. Yang termasak. Hmm. Siapa tau. Bisa terusin bisnis gudeg mama nih. Udah gila gue apa ya? Belum tentu dia mau sama gue. Bisa cenggin gue habis sebisan gue nih. Dunia ku kembali lagi. Seperti terlahir kembali. Hari ku bermalam. Tau gini gue gak datang ke reunian. Daripada datang cuma bikin sedih aja. Temen-temen happy bisa pamerin anak cucu. Lah gue. Gue tinggal berdua aja mas Salma. Tuh anak juga belum ada tanda-tanda mau punya pasangan. Kenapa gue baru sadar ya. Hidup gue berasa kosong banget sekarang. Kasian Salma. Yang ngabisin waktu buat ngeladinin gue. Sejak mamanya gak ada. Yang masak. Bebenah. Jagain toko. Kapan dia mau pacaran ya. Aduh. Salah gue juga nih. Om. 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 Saya bantu dudukin situ dulu om. Ayo. Ayo. Mo… Niyom. Cati masih panas. Makasih ya. Untung ada kamu. Ya biasalah Usia segini tuh suka ngedroop tiba-tiba Sama-sama om Tapi kalau bisa om lain kali Pulang aja sentirian om Selain kan bahaya kalau kenapa-kenapa Biasanya om itu gak pernah pulang malam-malam kayak gini Ini kebenaran aja bisa ada acara sama temen-temen Biasanya kalau tutup toko HP Om langsung pulang jam 8 paling udah sampai di rumah Memang buka toko dimana om? Om bukan toko di Pasar Manuk Dadali Oh, mama saya juga punya kede gudeg disitu om Kede gudeg? Maksud kamu kede gudegnya Bu Ajeng? Gak tuh om tau Ya tau lah Rancimak satu-satunya kede gudeg disana Lain kali mampir dong om Sisi kali nyobain gudeg ibu saya Ya Om udah pernah nyobain kok Enak Mama kamu yang bawa ini Karena waktu itu kan mama kamu butuhin HP di tempat saya Hmm Wah Bisa kebetulan gitu ya om Lucu juga Hari gini masih ada aja anak yang santun dan baiknya Dava ini Hmm Coba aja nanti calon melantu saya ini kayak dia ya Hmm Pantesan Dari kamar tadi papa udah nyium baunya kok wangi banget Tapi sejak kapan sih dok? Kok kamu suka sama gudeg? Hmm Saya ingat papa papa tuh dulu pernah beliin kamu gudeg Tapi kamu gak doyan Hmm Pa Yang ini tuh beda banget Papa harus cobain Kalau misalkan papa yang beliin waktu itu Ini tuh kemanisan pa Kalo yang ini Manisnya pas berasa Empuknya Mantap pa Ayo, cobain, Pak. Alah, kamu udah kayak host kuliner aja ngomongnya. Eh, Pak. Saya ingat, Pak, di pasar itu juga ada yang jual kudeg enak banget. Yang di deket Minto Kelori itu kan, Pak? Itu tempat Ibu Ajeng, Pak. Emang enak gitu. Ah, iya, iya. Waduh itu kudegnya tuh. Ini loh, Pak. Salma tuh dibawain kudeg sama Dava. Dava anak Ibu Ajeng. Katanya buat makan malam, Pak. Yaudah, sama bawain. Eh, Pak belum pulang. Terus lama ketiduran. Loh, loh, loh. Jadi, ini kudegnya Ibu Ajeng itu, tau? Iya, Pak. Udah pasti enak tenan kalau gitu. Pak mau cobain lah. Iya, Pak. Kayak nasi. Astaga, kok bisa pas gitu ya? Tadi malam itu, Pak nggak enak badan. Lalu di jalan ya ketemu sama Dava itu. Lalu dia yang bantuin Papa. Papa sakit, Pak. Tensi Papa drop lagi. Iya, Pak, kurang masak aja, Pak, yuk. Enggak. Pak. Langsung amin aja. Udah. Yaudah, makanya Papa jangan pulang malam-malam dong. Jaga kesehatan. Iya, makanya kamu itu juga punya pacar dong. Biar Papa ini lebih tenang di rumah. Nanti kan toko kamu yang terusin. Kayaknya tiap hari topiknya itu-itu mulia, Pak. Muter-muter situ aja. Halo. Hubungan kamu sama Dava gimana? Gimana, Pak? Sorry. Dava. Hmm? Dava temen doang, Pak. Temen doang. Ya, mau lebih dari temen juga nggak apa-apa, kan? Papa? Apa sih? Yaudah. Kalau nggak sama Dava, main lain juga boleh. Udah, Pak. Selalu deh, Papa kebiasaan. Yaudah, Salma mau siap-siap dulu mau kerukok, ya. Bapak abisnya makan supaya sehat. Dapak, Pak. Dapak. Cowok. Mantap dong sekali. Tidak. Tidak menekan cek dokter sana. Kalo aja mata lo minus. Bukan salah mata gue, dong. Lo sih lebih gagal daripada cowok. Enak aja, loh. Memang gue cewek jadi-jadian apaan? Tidak menekan cek dokter. Tidak menekan cek dokter. Tidak menekan cek dokter. Iya, baju lo itu rada cewek dingin. Kenapa sih? Eh, Kenapa sih sebelum jujur gue? Pacar bukan, saudara bukan. Ribet banget lo. Memangnya kalau lo jadi pacar gue, lo mundur sama gue. Maco lo ya? Ngarep. Siapa juga yang mau sama lo? Oh enggak. Lo nggak mau kan? Mau. Kerja, kerja, kerja. Masih pagi ini. Oh ya, kerja. Ah, ini malah yayang, yayangan. Tidak enak kayak didengar sama toko sebelah. Ya enak. Pacaran maksudnya, so on. Hah? Dapah? Sini kamu. Sini, adik. Dengar ya, Dafa. Kamu tuh, kalau sama Cesterin udah usah dibawa ke kedai sampai malam. Kalau sampai diomongnya sama toko sebelah. Ma, masa nafila sering kesingin ya? Kenapa pas sama kesini, mama jadi cerewek? Dafa, kalau mau ngomong, itu langsung aja nih. Angkat tangan bilang, Ma, aku korupsi. Jangan ngomong aja langsung. Interupsi, ma. Nah, itu maksudnya. Intupsi. Intupsi. Salma, ini. Tanse itu bukannya pelit atau perhitungan. Tapi, tadi malam itu, nih, kudeg di dalam cendil ini, gak ada. Udah gitu, ayam satu pancin, gak ada. Sementara, yang datang kesini juga sepi. Gak ada pelanggan ya? Maaf, Tante. Maksudnya, Tante Fikir, saya yang ngambil. Ma? Ya, mungkin aja. Salma gak ngerti apa-apa, Ma. Udah deh. Maaf, Tante, sebelumnya, kalau misalkan kehadiran Salma, emang bikin Tante merugi. Tapi, beneran, Tante. Salma gak pernah ngambil yang bukan hal Salma. Jadi, mohon maaf sekali lagi. Salma, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salma, mau kemana, Salma? Ya, ya adalah. Pakai dipanggil-panggil Salma, Salma. Ini pilih, Mama gak dipanggil. Nih, mau berangkat nih. Aku kayak bocah sih. Mama. Ah, gitu. Bantuin Mama. Beres-beres. Eh, Salma, Salma. Hah, Mama. Kenapa jadi salah paham begini sih? Gua kan mungkusin Salma hanya seporsi. Kenapa Mama sampai segitu ngamuknya? Seolah kehilangan gudeg satu panci. Aduh, please dahulah angkat telepon gue. Please. Mana gue juga gak dibaca lagi. Kayaknya dia beneran ngambek dia sama gue. Gak biasanya tuh anak kayak gitu. Kalau marah pasti baikannya gampang. Kayaknya dia beneran marah sama gue. Ini gak ada karena Mama juga sih. Masih nih, Ma. Masih nih, Ma. Aduh, Aduh, Dafa. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Mama liat kan? Tante minta tolong, Tante lagi masak, Itu ada gudeg sama ayam. Kamu jagain ya. Itu, Dafa sama-sama kan ada yang berair menelam. Tapi sebentar lagi dia pulang kok. Siap, Tante. Oh iya. Makasih ya. Dua. 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 Selamat pagi. Nih apaan? Nih. Pindah-pindah Tante. Vina panik lupa matiin kompor. Ayam sama gudegnya angus. Gak bisa dimakan. Ma, Tuh. Lihat sendiri kan salah siapa? Aduh, Aduh, Yowes, Yowes. Aduh, Dafa. Bo, Ya Vina itu jangan dipocokin. Kan kasihan. Dia pasti ketakutan. Makanya dia gak jujur sama Mama. Ya kan, Vina? Ma, Gak bisa gitu lah, Ma. Salah pasti sakit hati digituin, Ma. Ma. Sekarang coba, Mama kalau ada posisi Salma gimana, Ma? Gak. Ma lagi. Aku tuh gak enak sama papanya Salma. Ah. Papanya Salma itu yang punya toko hape di seberang situ, Ma. Sii, 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 sii. Ma sudah kamu bapanya Salma itu Mas Rafi yang suka benerin apanya, Ma Muhammad. Ya, ya. Itu orangnya, Ma. Aduh, biu. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aku bisa malu kalau ketemu Mas Raffi. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Aduh, aduh. Ma, kok Mama baca jadi ke situ sih? Mana manggilnya ada sesuatu lagi? Mas Raffi, Mas Raffi apaan sih? Hehehe, hehehe. Aku ini orang tua. Kalau ngomong nggak usah sembarangan, nggak usah berlebihan. Masih kamu mau kepo kan? Aduh, aduh. Aduh, aduh. Kamu mau maafin aku kan? Oke. Tapi hari ini lu gantiin gue. Lu bantuin nyokap gue. Eh? Kamu mau kemana? Ikut dong. Tadi gue bilang apa? Lu bantuin nyokap gue hari ini. Itu tuh, perbot lu. Itu sampah lu pungut, lu buang keluar. Bau, jangan dibiarin di sini. Iya, iya. Bau. Aduh, Mas. Aku udah enak kayak sama Salma. Aduh, Allah. Mas. Masnya jangan tersinggung ya sama aku. Hehehe, ya enggak, Mbak. Mbak tenang aja. Salma itu kalau ada masalah nggak pernah ngomong. Suka mendem sendiri. Karena dia itu nggak mau nyusahin aku, Mbak. Oh, iya. Bagus dong kalau begitu. Lah, Salma mana ya, Mas? Apalagi nganterin barang ya? Oh, enggak, Mbak. Salma lagi ngelamar kerjaan baru. Sebelum dia bantu saya di sini kan, ya dia itu ngantor, Mbak. Tidak majalah lifestyle. Cuma majalahnya bangkrut. Sambil nunggu kerjaan baru ya, dia di sini bantuin saya. Ya, pas banget, Mbak. Asisten saya di sini juga pulang kampung. Karena istrinya mau lahiran. Aladalah, kok ya nasib kita sama teman ya, Mas? Mas. Asisten aku juga lagi izin. Oh, tapi untung. Dapak, anak aku mau bantuin. Padahal kan dia lagi nungguin sekolah S2-nya. Dava S2 ya, Mbak, ya? Iya, Alhamdulillah ya. Anak kita biar kata sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi masih mau bantu loh sama orang tuanya. Ya udah, Mbak. Untuk soal Salma, biar saya nanti ya, Mbak. Mbak, nggak usah pikirin. Salma itu nggak baperan kok. Ya? Enang aja, Mbak. Ya baguslah kalau begitu. Itu HP-nya sudah, Mas. Iya, udah nih. Udah lengkap semua. Silahkan. Duh, terima kasih banyak loh. Aduh. Oh iya, ini terima kasih banyak loh HP-nya. Aku balikin. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Mbak, ya? Wadalah, umur kita udah jauh beda ya. Aku itu namanya Ajeng. Panggil aja aku Ajeng. Iya, Ajeng. Nama saya Raffi ya. Iya, Mas. Kapan-kapan bisa dong kita makan siang sama-sama. Di angkringan depan tuh, wedang ronde-nya enak loh, Mbak. Kalah, Mas. Itu sih gampang. Kalau mau ngajakin kemana nanti ya? Kabarin aku gitu lewat rasa. Iya, boleh. Terima kasih banyak loh ya, Mas ya. Aku pamit dulu. Siati ya, Ajeng ya. Iya. Makasih. Sekali lagi, makasih banyak loh. Iya, sama-sama aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komisi lah. Iya. Oke. Pas. Ngobrol sama siapa? Curi amat. Enggak. Hehehe. Cinta memang gila. Banyak godaannya. Bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta. Sedang-sedang saja. Biar tetap bahagia. Pa. 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 Habibang itu rusak katanya sebetulnya. Iya, taruh dulu lah. Baru-baru benerin. Tuh. Masa kata apaan tuh, Pa? Oh, iya. Itu kopi gayo dari Aceh. Katanya sih. Malin Bapak dapat pas acara riunian. Kalau kamu suka, ambil aja. Beneran? Iya, Papa sengaja simpenin itu buat kamu. Buat Salma nih. Oke. Bawa aja deh. Kamu suka. Makasih, Pa. Iya, iya. Gue bikinin Dava aja deh. Dia kan udah baik ngulungin Papa. Udah gitu bikinin Auda pula. Segalau jadinya. Hati pun kecewa. Makanya jangan bermain cinta. Hati pun kecewa. Hati pun kecewa. Makanya jangan bermain cinta. Sorry, Salma? Hih, thank God. Gue pegangin lo akan cueking gue selama tuju turunan. Hei Sal. Maafin nyokap gue atas kejadian yang tadi Yailah, santai aja kali Gue udah denger kau dari bokap Legen gue kan orangnya ngapain dendam Santai Bagus lah Pantuh, harum banget banget Itu kopi asli Nih, cobain kopi Kalau misalkan kurang manis, tampil aja sendiri Atau ngeliat muka gue manis Ngapain digulain kopi gue Gue juga udah cukup manis Gua kali manis Kopean Kopi? Tante Cobain Tante, kopi gayo Enak Aduh Salma, Pieto Marah aku itu udah reda Kok yang macing-macing lagi? Ma Salma, kamu tau kan Aku itu jualan kopi Eh kamu bawa kopi Aku tau Pasti kamu mau bilang kan Kalo kopi bikinan aku itu Gak asli, gak enak Ya kan? Oh enggak, astagfirman Tante Enggak gitu Tante Beneran? Nah terus gimana? Kalo enggak gitu Kamu tau kan aku itu jualan kopi Lah kamu kenapa repot-repot bikinin kopi? Nah itu namanya apa? Ngeledek Mama jangan negatif tikimu Kenapa sih mah? Tante mohon maaf banget nih Salma bukannya mau ngeledek atau nyindir kedai Tante Enggak, enggak sama sekali Cuman Papa Salma tuh baru balik reuni Terus dikasih kopi gayo Yaudah Salma berpikiran aja pengen bikinin Tante sama Dava kopi Ya karena kan Tante udah baik sama Salma Itu mah dengerin Apa sih Dava? Yaudah Kamu minum kopinya sampe abis Awas kalo udah abis ya Hah? Iya iya Amung kamu udah Maaf ya Gapapa nih buat lo satu Ya maaf Tante ngapain sembunyi disini? Uuuuhh Dia tau orang lagi sembunyi Jangan ngomong Ntar ketauan ya Uuuuhh Uuuuhh Iiiih mereka kok malah makin akrab sih Missy Missy Eh Salma Salma tunggu Missy Missy Eh Pak 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 Saya pinjem dulu ya Pak Nih Gapapa tunggu sini nanti saya balikin Salma Tungguin Salma Salma Missy Missy Salma Missy Misy Missy Missy Salma tungguin Betu banget sik Eh Hey Missy Missy Salma Eh Missy 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 Salma tungguin Salma Nah, itu kan cowok yang suka ngejar-ngejar dia ya? Waduh, mudah-mudahan sama nggak kenapa-kenapa deh. Awas ya kalo cowok macem-macem. Aduh, kenapa gua jangan bikinin Salma? Salma! Isi-isi! Salma! Biar aja kalo bisa! Oof. Thanks. Thank you. Apa yang lo mesti lari? Bukannya itu cowok lo. Sotoy lo. Terus kalo bukan cowok lo, siapa dong? Eh, kolektor. Wih! Weh, weh! Jorok, weh! Ngaco lo. Ya kalo misalkan bukan bawel, kepo, sotoy apa coba? Itu tananya gua peduli tau. Kalo tadi lo bisa gua kejar, udah gua kejar. Kalo sampe tuh cowok ngampang-ngapain lo gimana? Gampang? Hah? Cil. Kau serius? Ya gua juga serius sekali. Tadi. Itu cowok. Mantan gue. Ya dia udah sering nyakitin gue, ngecewain gue. Tapi bodohnya, gua masih aja gitu bukain pintu maaf buat dia. Tapi sekarang gua sadar. Gua bisa kok tanpa dia. It's over. Selesai. Terus? Kenapa lo masih lari? Saya maus lah. Terus lo mau lari sampai kapan? Katanya lo udah move on. Lo? Atau jangan-jangan lo takut lo bakal leluh lagi sama dia? Hei, shh 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 dengerin gue. Kalo lo mumpuan gue gak berarti lo ngindarin dia. Tapi lo ngadepin. Kalo bisa bilang kalo lo udah punya cowok jauh lebih keren daripada dia. Peres kan? Tunggu sendiri gimana? Bisa lo nyeramain gue. Kevina apa kabar? Belen kan lo ya? Suka. Apaan sih lo? Terus? Lo ngurus ngecewain deket sama gue sih? Kenapa lo peduli? Lalo lo ngapain ngurus ngematan gue? Ya karna. Eh lo dulu deh. Tuh dulu. Tuh dulu. Tuh dulu. Tuh dulu. Tuh dulu. Tuh dulu kalo gak mau. Gak mungkin gue bilang cinta sama lo fa. Kenapa sih lo gak peka sama perasaan gue? Tali sini. Tala. Tuh. 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 Tuh mas. Maaf ya. Gara-gara saya jadi bungkusan plastik kamu jatuh semua nih. Tuh mas. Ini gara-gara abangnya. Udah saya bilangin. Bang tolong diikat nanti jatuh semua. Kamu kejadian. Tuh malu suatu. Tentang biar yang membawa ini ya. Tuh. क tapi. Tentang biar yang ada di Katherineda. Oh, tapi sayang ya, di sini udah ndada, jarang saya nemuin, sampe kangen. Itu saya waktu makan masih muda dulu di Jogja. Sekarang kan kamu juga belum tua-tua banget. Maaf ya. Yaudah ya, ikutin saya sebentar ya. Ayo. Iya, Mas. Nah, ini rondenya. Iya, coba. Ayo dah. Aduh, kangen banget loh sama makanan ini. Kita coba ini. Gimana? Enak gak? Gimana, enak-enak ini. Aduh. Hmm, seger ya. Segelong. Maaf ya. Maaf. Maaf ya. Maaf, maaf ya. Ini nih. Dah. Cinta ini. Dan di tim pa sahaja. Dan tak kadang. Cinta ini, dan tak kadang kadang, kadang. Cinta ini Cinta mematilah banyak keadaan yang bisa bersama rama Cinta ini Cinta mematilah banyak keadaan yang bisa bersama rama Cinta ini Tung Cinta Oh tapi jika cinta mengetahkan jiwa apa mau diketahkan wah, ceketan! wah, wah! iya, tolong? mau nyantem jodohnya jodoh yang apa tadi? kenapa sih masker-masker? kenapa gak pergi jaman? mau apa? nama itu, dari kecil udah cantik tapi biar makin cantik dirawat pake maskeran dong mau apa sih? cinta ini aduh, 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 logika cinta ini tapi sayang di mulut saja ketika putus cinta galau jadinya hati pun kecewa makanya jangan bermain cinta pake mas pake mas pake mas eh, sarapan ini pak? sama udah, papa tadi udah sarapan papa udah sarapan? iya, tapi papa iseng aja, papa jajan di luar Tandang banget, biasanya bareng sama. Atau nggak minta beliin sama buat makan bareng? Udah, kamu aja sana, harapan gue. Mana lagi? Sama sendiri gitu. Iya, buruan nanti papa repot loh banyak kerjaan nih. Tapi cinta cinta melekat di jiwa apa mau dikata Banyak orang suka langsung bilangnya cinta Tapi sayang di mulut saja Ketika aku dicinta Maafin papa ya ma Papa kesepian Wih mantap, skuter baru Iya lah, biar bisa ngejar lo Emang bisa? Bisa, lo mau kutub tara, kutub seratan juga gue jabani Oke, kalau gitu kita butin Boleh Satu, dua, tiga Eh curang Hei, tunggu Sangat Misik Sorry sorry Misik Aduh Bener kata lo ya Kalo pake skuter Kerja lebih efisien Iya kan, bener Lo juga ngerasain kan enaknya gimana semangat Kalo misalkan keruko-ruko tuh efisien, gampang Ehh Iya sih Ngomong-ngomong Kayaknya ada yang aneh deh sama nyopap gue Gak lah Dia tuh kayak lagi jatuh cinta Suka nyanyinya sendiri, suka dandanan, maskeren Suka ngaca Iya Gak tau deh, aneh aja pokoknya Emang gitu ya Iya, tergantung ceweknya juga sih Kalo gue, oh gak show up gitu Tengsin Ntar cowenya GR lagi Gue lagi bahas nyokap gue, lo jawabnya apa coba Ya pokoknya gitu deh Emang kenapa sih Nyokap lo udah married, bukan berarti gak belajar cinta kan Sama soalnya, bokap lo juga gitu Nyanyi-nyanyi, karaoke di kamar, kamar mandi Ehh, sibuk sendiri Bisa-bisa kita keduluan nih Kita? Maksud lo? Aduh Kenapa gue polos banget sih? Udah banget jadi malu Buru-buru nembak Salma nih Ehh, elah, elah, ganggu aja sih Salma? Ehh, halo Sorry Lagi meeting ya? Oh, enggak, enggak, enggak Ehh, ini gue yang lagi di luar kok Kenapa lagi dimana nih? Kita ngopi yuk, mau gak? Eh, gue masih di pasar sih ini Yaudah kalo gitu kita ketemuan di tempat ngopi yang biasa aja ya Seberang pasar Oh, boleh, boleh, boleh Ehh, ini gue juga udah deket kok Lo tunggu ya Oke Oke, thanks ya Oke Selamat ya Thank you Buat-buat Taraaaang Hihhh Tss, kenapa sih lo? Tss, kenapa sih lo? Gak tau, lo itu masih kangen sama gue. Sama, gue sama lo itu berjodoh dan gue janji setelah kita nikah nanti, gue bakalan bertobat berubah 100%. Do, maaf banget nih sebelumnya, tapi gue kesini bukan mau ngomongin soal itu. Tapi gue kesini, gue minta sama lo, jangan pernah deketin gue lagi, jangan cari-cari gue lagi. Dan yang terpenting, jangan pernah nongol depan muka gue lagi. Karena Salma yang dulu bukan Salma yang lo kenal sekarang. Permisi. Eh, Salma, lebih segitu, Do. Do, Do, lepas nih. Salma, Do, please. Do, please. Eh, eh. Mas. Bisa kasar sama cewek. Siapa? Lo ngapain disini? Oh, lo. Berani juga lo ya. Lo ngerebus Salma dari tangan gue. Terasain nih! Stop! Lava, apa yang sih? Do, gue ingetnya sekali lagi sama lo ya. Jangan pernah ganggu gue lagi. Kalau misalkan lo masih ganggu hidup gue, gue bakal laporin ke polisi. Mau lo. Oke, fine. Lo, gue, end. Tapi solo inget ya. Gak akan ada satu cowok pun yang mau sama lo. Kalau sampai ada nih, lo sunat nih gue. Gue orangnya. Yaudah sini, gue sunat. Ih, apaan sih? Mana lo? Eh, gue kasih gratis nih! Eh! Makanya jangan jadi orang playboy! Eh. Coba lo jelasin maksud omongan lo tadi apa? Gue kesini pengen ngomongin sebenernya ya. Yang... Tadi kita omongin. Gak kasih sih, ini harus keterlalu deh. Halo, speaker. Ya, mesti lo harus membahas dia lagi? Gue udah ngumpain dia gitu loh. Iya, enggak. Maksud gue. Kalau dia tertimu terus, emang ada cuma boleh tertimu lo. Eh, malah mau jadi perang tua. Wah, maco lo. Amit-amit. Usia kali deh. Eh, maco lo. Eh, maco lo. Eh, maco. Kalau mau malam ke depan, lo harus tutupin masalah lo lukah benar. Duff. Gue mau ngomong apa? Soh. Gue cinta sama lo. Gue. Gue jatuh cinta banget sama lo. Gue tau lo anaknya nyebeling. Tapi lo penuh kejutan. kan? Itu yang ping gue jatuh cinta sama lo. Tanpa gue sadar. Makanya... Gue gak bisa kalau gak ngomongin ini ke lo sekarang. Gue... Gak apa-apa kalau lo gak cinta sama gue sangat. Gak apa-apa. Gue tau sekarang lo juga masih trauma sama enaknya cowok. Gue ngomong lagi deh. Sotoy. Kebiasaan. Tapi thanks ya. Lo udah bikin gue... Tiffon. Tiffon. Maksud lo? Ya... Move on. Dari hati sini. Ke situ. Cinta padanya. Oh. Sungguh tak bisa. Menahan gejolah. Cinta. Jangan kau tunggu dulu. Kalau memang cinta. 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 Ya kok gue pasti senang. Punya calon nantuk ya lo. Gaik. Pinter. Lucu. Jago masak lagi. Hehehe. Hehehe. Bokap gue juga pasti suka sama Allah. Ya karena lo nelongin dia dan... Ibaratnya stranger lah. Lo bisa gitu. Apalagi jagain gue. Sama dong kalau gitu. Sama kak. Sering minum ya? Semoga anak kamu terima aku ya. Hehehe. Kamu tenang aja. Salma itu selalu pengen punya mama baru. Dia pengen buat aku bahagia. Dan kamu yang bikin aku bahagia. Aku yakin. Salma itu pasti suka sama kamu. Amin. Semoga ya mas. Cinta. Cinta. Kejauhlah cinta luar biasa. Cinta. 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 Hah? Dapah? Kamu harus putus. Kenapa harus? Karena Davina lebih cinta sama kamu. Bohong! Kenapa kamu udah liat pengorbanannya Davina? Setiap hari dia datang ke kedai kita buat bantu kita? Mama bohong! Mama pengen aku putus sama Salma? Biar mama bisa sama papanya Salma kan? Mama? Gak usah harap Salma bisa terima mama gitu aja setelah apa yang mama lakuin ke dia. Salma? Aku tak mengerti dirimu semua maumu Jangan pernah ganggu gue lagi. Gue gak cinta sama lo. Dan gue gak akan pernah cinta sama lo. Karena cinta gue cuma membuat Salma. Berarti. Dava. Aduh aduh Dava. Eh. Kamu gimana sih? Ini perempuan. Mau omong yang baik. Gak boleh kasar kayak gitu ah. Udah bagus. Ma. Tentuk mama. Kalau mama masih mau sama papanya Salma. Silahkan. Semoga mama bahagia. Tapi mama gak boleh ngerusak kebahagiaan Dava. Dava cinta sama Salma ma. Mama gak boleh ngelarang itu. Walaupun Dava tau. Dava gak akan pernah milikin Salma. Dava. Lihat nih. Baju papa baru loh. Bagus loh. Nih. Sekalian juga lihat nih. Baju kamu nih. Papa beliin. Iya pak. Salma udah liat kok. Gak mungkin gue kecewain papa. Emang gue dan Dava gak jodoh. Gak mungkin gue kecewain papa. Dava salah. Cinta kita ternyata gak semanis kudeg. Seperti apa yang Dava bilang ke gue. Pa. Kita mau ketemu siapa sih kalau lawa banget kayak gini. Hehehe. Tenang aja. Nanti kamu juga bakal tau kalau kita mau ketemu siapa. Ya Tuhan. Kuatin hati gue. Jangan-jangan papa mau lamaran sama Tante Ajeng. Gue liat kemarin. Tante Ajeng juga abis belanja banyak banget kayak buat lamaran. Saya tuliskan hidup. Udah apa. Cepet ya. Aduh. Aku wasapi. Tante. Hah. Aduh. Maaf loh mas. Aduh. Maaf banget. Jualanannya wacet. Makanya telat. Gak apa-apa. Yuk silakan duduk. Ayo udah Hindutok. Terima kasih. Ada. Wow.. Selamat tinggal kekasihku Aku telah tinggalkan semua Kita mulai saja ya Begini loh Kenapa kita harus dipertemukan berempat disini Itu karena Saya sebagai orang tua tunggal dari Dava Saya ada niatan untuk melamar mak Salma Buat Dava Sebenarnya ini sih sudah kita bicarakan ya Tapi ya saya pengen tanya langsung sama Nak Salma Apa nak Salma bersedia menerima anak saya Dava dalam keadaan suka dan duka Apa adanya bersedia bersama selamanya sampai maut memisahkan Saya Tante Mah Bukannya Om Raffi sama Mama yang Menikah maksudnya Maafin saya Saya Gak bisa melanjutin ini Karena Saya gak akan bahagia Kalau melihat anak saya itu sedih Ya sama mas Mas Kita sebagai orang tua pasti bahagia Kalau melihat anaknya bahagia Ya Ya wes lah mas Kita bilang saja sama anak-anak kita Kalau kita itu tidak ada apa-apa Kita temenan ya Yuk Loh jangan Loh Kenapa Gini Gimana kalau kita bikin surprise buat mereka Oh Surprise ya Mak Salma Tante mau minta tolong Kamu jagainnya anak Tante 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 Maafin Dava ya Udah kasar sama mama Dan Dava juga udah nyakitnya hati mama Dua-dua dues Udah apa-apa Orang mama juga egois ya Hehehe Dava Om minta tolong sama kamu Jagain anak perempuan Om yang salah satu nyanyi Walaupun dia keliatannya galak Tapi Hatinya dia itu lebih lembut dari sutra Hehehe 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 Om tenang aja Saya bakalan ganti Om jagain Salma Saya gak bakalan bikin dia sedih Nangis Karena sama gak pantas untuk menerimata semua Nah Terima kasih Lo lihat sendiri kan Cinta gue semanis budek Manisnya gak ngenin Siap budek Saya pengen tanya sih Wah Sendiriku telah lama menyendiri Mendampakan cintaku yang sejati Sendiriku telah lama menyendiri Mendampakan datangnya seorang kekasih Mungkinkah ku menemukannya Oh Tuhan pertemukanlah kita Dimana oh dimana Cinta yang sejati Ku cari ku cari Telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Tak perlu mencari Karena karena Kamulah orangnya Berat Berat gak diterimanya Eh Kau selamat ya Kan aku diterima lamarannya Waaay Selamat dong ya Jokat itu lamar Semukanlah kita Dimana oh dimana Cinta yang sejati Ku cari ku cari Telah lama ku cari Ternyata orangnya, tak perlukan Gak enak kan jatain Eh gak biksin Jangan tak apa? Bunduk, bunduk Lu tuh ngomongan apa? Ada apa ini? Mana lo? Eh gue kasih gratis nih Eh